Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menemukan mengenai dua buah plugin yaitu satu plugin open layers yang kedua adalah plugin quick map service kita akan coba bandingkan mengenai dua plugin tersebut disini saya ada punya peta sebuah kompleks perumahan disini sudah ada data-data jalannya pertama saya akan gunakan adalah dari plugin open layers mungkin teman-teman sudah banyak mencoba dari plugin ini nampak bahwa dengan skala 1 banding 1000 open plugin ini tampak data imagerynya dimana data A jalannya masih sama dengan data dari imagerynya tapi misalkan saya coba kemudian kalau saya lakukan pergeseran seperti ini dia akan lakukan loading dia akan lakukan loading untuk mendapatkan datanya tanpa tidak ada paling dan sebagainya lalu saya akan coba zoom seperti ini di bawah 1000 nah selihat disini bahwa ternyata di plugin open layers ini saya skala di bawah 1000 tampak ada pergeseran data kartor jalannya sebenarnya tidak bergeser tetapi si data imagerynya yang mulai bergeser jadi ada sebuah degradasi dari skalanya kalau saya kembalikan lagi dia akan loading lagi kemudian nah kembali lagi dan ini di skala 1600an dan posisinya sudah benar tetapi saya balik lagi disini skalanya tidak baik pada pergeseran itu open layers nah sekarang saya akan digunakan lakukan dari quickmap service sebelumnya mungkin rekan-rekan bisa install quickmap service ya ini quickmap service seperti ini silahkan di download sendiri di install apa yang mana silahkan cari caranya nah saya akan gunakan quickmap service ini ya jadi paket service saya akan ambil dari google saat klik lihat saya pada skala di atas 1000 performa cukup baik di awal mungkin pada lokasi yang pertama kali saya datangi dia agak loading tapi begitu saya balik lagi ke posisi semula sebelumnya cepat tapi tampak lihat tetap ada proses download disini lihat disini di pojok kiri lihat di pojok kiri itu ada kalau saya geser gitu ada proses ada info ya proses download ya proses download ya tapi pada lokasi yang sebelumnya kita kembali lagi ya dia tidak akan melakukan proses download ya oke lihat disini saya akan coba zoom lagi ke lebih dalam ya cara skala saya dibawa skala skala yang saya berada di skala 824 tanpa bahwa quickmap service tidak terjadi degradasi skala ya oke ya jadi secara skala dia tidak ada perubahan ya di bawah skala 1000 itu sebuah point plus dari quickmap service dibanding open kemudian sebenarnya sudah ada file cache ya detail di quickmap service file cache itu akan mempercepat proses loading data imagery ke lokal kita jadi kalau datanya sudah ada di lokal kita cache ya si quantumgeast tidak perlu lagi melakukan download lagi ke server quickmap service di server sorry server dari penyedia imagerinya namun disini lihat bahwa setiap saya zoom in zoom out di lokasi yang sama dengan saya menggunakan quickgis 2014 itu terlalu jadi perulangan-perulangan download untuk file-nya ya kemudian di cache tapi ternyata cache tidak berjalan untuk di quickgis 2014 eh ternyata saya temukan perbaikannya itu di quickgis 2018 ya kita coba ini dulu nah ini di quickgis 2018 saya gunakan sekarang dengan quickgis 2018 dengan project yang sama saya akan masukkan quickmap service ya seperti ini oke lihat disini terlihat nol file download kenapa? tidak lagi terjadi proses download oleh si quickgis karena sudah di lokalnya ya perbaikan ini saya temukan ternyata baru ada di 2018 di 2014 belum ada perbaikan seperti ini ya lihat oke jadi terus tidak ada proses download yang berulang lihat sih nol file download ini akan menghemat bandwidth kita menghemat bandwidth kita mempercepat speed loading data imagerynya karena sudah alter cache ya demikian jadi kalau kita mau menggunakan quickmap service saya sarankan menggunakan quickgis terbaru ini di 2018 karena cache nya lebih bekerja kemudian juga kalau dari sisi skala ya dari sisi skala dibanding open layer quickmap service lebih ramai dan dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh